Melalui surat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus mengalami bahwasannya ketika dia mengenal Kristus, ketika istilahnya Kristus menangkap dia, itu menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi Paulus. Sehingga tadi dikatakan dalam bacaan yang kedua, Saudara-saudara, segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenal akan Kristus, itu lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia. Bukan dengan kekuatanku sendiri karena taat hukum Taurat, melainkan karena iman kepada Kristus. Segala sesuatu dianggap Paulus itu rugi, artinya ketika dia mengenal Kristus, itu sangat berharga bagi dirinya. Kristus jauh lebih mulia daripada segala hal yang Paulus dapatkan selama hidupnya, sebelum dia ketemu dengan Kristus. Paulus ini termasuk orang yang unggul juga. Dia itu istilahnya keturunan, kalau baca ya Filipi bab 3, mulai dari ayat 1 sampai 14, itu kita dapat tahu siapa itu Paulus sukunya. Karena dalam bacaan tadi hanya dilompati dari ayat 8 sampai 14. Paulus itu adalah katakanlah dari suku Benyamin atau suku yang terpilih. Dia orang Israel, artinya dia bukan kafir. Dia orang Israel, orang pilihan. Dan pemahamannya terhadap hukum Taurat adalah seperti orang Farisi. Artinya apa? Orang Farisi itu begitu rinci, detil untuk melaksanakan hukum Taurat. Kan hukum Taurat itu begitu banyak sekali, rinci-rinciannya. Dan Paulus melaksanakan itu seperti orang Farisi. Jadi dia sungguh tahu hukum Taurat. Maka Paulus adalah seorang yang luar biasa. Tetapi dia juga mengakui, dia adalah penganiannya jemaat. Dia mengejar-ngejar pengikut Kristus. Dia akui itu. Ya maka dalam kisah kan Paulus itu selalu mengejar pengikut Kristus. Bahkan menganiaya para pengikut Kristus. Lalu kemudian terjadi kebalikan yang luar biasa ketika istilahnya Kristus menangkap Paulus. Hidupnya berubah total. Dari yang tadinya sungguh berdosa. Yang tadinya mengejar pengikut Kristus. Tapi justru dia malah mengikuti Kristus. Malah mewartakan Kristus ke berbagai tempat di seluruh penjuru dunia. Nah itulah Paulus. Dia melihat tadi dikatakan segala sesuatu kuanggap sampah. Sampah itu kan ada sampah yang baunya busuk. Maka sampah itu kalau busuk itu ya segera dibuang. Supaya ya tidak mengganggu lingkungan. Ataupun tidak mengganggu kesehatan. Sampah ini ya kalau saya renung-renungkan ya ibarat dosa. Kalau orang berdosa ya ibaratnya ada sampah dalam hati, dalam dirinya. Harus segera dibuang. Supaya hati, supaya diri itu bersih. Maka segala sesuatu diagap sampah sudah dibuang, dirupakan. Menuju kepada hidup yang lebih baru lagi. Kalau tadi dalam Injil dikatakan, Kristus mengatakan kepada perempuan yang berdosa, Pergilah jangan berbuat dosa lagi. Artinya pergi dosa-dosanya sudah lupakan, buang. Tetapi hidup baru lagi. Dengan hati yang bersih, hati yang murni. Itulah gambarannya. Bahwasannya Paulus juga berusaha untuk membuang segala sesuatu yang baik di masa lalu. Dan dia berusaha bersatu dengan Kristus. Apa arti bersatu dengan Kristus? Ibaratnya dia berada di sebuah kapal. Di kapal yang membuat dia itu aman dan selamat. Kalau kapal itu kapal yang kokoh, kapal yang besar, Tentu mampu untuk menghadapi badai ataupun angin di lautan yang luas. Maka ketika dia bersatu dengan Kristus, Itu tentu juga menguatkan dia dan menyelamatkan dia. Tetapi kendati dia bersatu dengan Kristus, Tetapi juga dikatakan tadi bahwa dia juga bersatu dalam kematiannya. Apa artinya bersatu dalam kematiannya? Artinya Paulus juga siap menderita. Ketika dia menerima Kristus, bersatu dengan Kristus, Dia kemudian tidak menjadi aman dan nyaman. Tetapi dia setuju siap untuk menderita. Dan terbukti. Paulus itu mau menderita. Harus pergi dari kota satu ke kota lain. Mungkin ditolak juga. Bahkan mungkin dianiaya. Itulah penderitaan Kristus. Supaya seperti Kristus sendiri juga menderita di kayu salib. Ketika hidup di dunia, Kristus juga menderita. Nah, maka Bapak Ibu sudah suruh. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, Tidak cukup kita hanya mau enaknya saja ya. Menerima Kristus, Lalu jaminannya memang hidup kakak selamat. Tetapi harus juga mau untuk ikut menderita. Seperti Kristus juga menderita. Penderitanya pasti macam-macam. Macam-macam penderitanya yang kita alami ya. Mungkin sakit, mungkin ditolak, Mungkin disinggirkan, dan segala macamnya. Bapak Ibu sudah suruh selain itu, Yang dialami Paulus. Paulus tadi juga mengatakan, Aku melupakan apa yang telah di belakangku, Dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, Yaitu panggilan surgawi. Nah, Paulus melupakan segala sesuatu yang sudah di belakangnya, Dan berusaha mengarahkan diri kepada sesuatu yang ada di depannya. Dan istilahnya berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, Yaitu panggilan surgawi. Itu yang dikejar Paulus. Yang di belakang sudah dilupakan. Lalu kemudian melihat ke depan, Mengejar sesuatu yang lebih luhur lagi. Panggilan surgawi dari Allah sendiri. Atau dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari terkasih, Ketika Paulus berlari menuju ke depan, Ya mungkin gambarannya seperti, Seorang pelari sprinter, 100 meter, Yang berlari menuju ke finish. Dia tidak kemudian menengok ke belakang lagi, Musuhnya sampai di mana. Tetapi dia pasti arahnya ke depan lurus. Supaya finish. Menang, dapat hadiah, juara satu. Nah itu seperti olahragawan. Gambarannya kayak gitu mungkin. Maha Paulus juga berusaha merupakan yang lalu-lalu, Tetapi dia berusaha mencapai sesuatu yang lebih luhur. Yaitu panggilan surgawi dari Allah. Dia mau terus bersatu dengan Allah. Sehingga yang dia kejar itu jelas. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari, Kita sekalian juga sudah dibaptis, Menjadi berikut Kristus. Moga-moga kita mampu, Ya mengarahkan diri kita kepada sesuatu yang baik, Yang mulia, Yang sesuai dengan kehendak Allah. Apa itu yang baik, mulia, Sesuai dengan kehendak Allah? Dapat kita lihat, Ya misalkan kita bertekun membaca sabda Tuhan, Bertekun dalam doa, Menggutai karisi, dan seterusnya. Itu kita memikirkan hal-hal yang seperti itu. Hal yang baik, yang dikehendaki Allah. Sehingga fokus kita menjadi jelas. Tujuan kita menjadi jelas. Arah kita menjadi jelas. Itu loh, yang ingin kita capai. Kalau ada sesuatu yang membebani kita, Ya, tantangan-tantangan, Ya berusaha dihadapi memang, Berusaha ditinggalkan, Tetapi kita punya tujuan yang jelas ke depan. Seperti Paulus, Dia selalu mengejar, Tujuannya jelas untuk hidup itu, Dia mau apa? Yaitu, tetap bersatu dengan Kristus, Bersama dengan Kristus. Saudara-saudari, Itulah, Permenungan yang saya tawarkan, Dalam Minggu Prapaskah kelima ini, Moga-moga kita juga, Mampu mengarahkan diri ke depan, Untuk terus bersatu dengan Tuhan, Dekat dengan Tuhan, Dan memasuki Minggu Prapaskah yang kelima ini, Kita semakin dipersiapkan, Untuk memasuki Minggu Sengsara. Itu dengan patung-patung salib, Sudah ditutup kain, Itu menandakan, Kita menyiapkan diri, Untuk menyambut sengsara Kristus, Yang akan kita kenangkan, Nanti dalam hari-hari ke depan, Atau dalam Minggu Suci, Yang diawali dengan Minggu Palma, Kita rehatkan Minggu depan ini. Kita mohon kepada Roh Kudus, Agar kita juga mampu, Mengarahkan diri ke depan, Berusaha meninggalkan dosa-dosa, Dalam diri kita, Sampah-sampah yang mengotori hati, Pikiran kita, Sehingga kita pun, Sungguh bersih, Roh Kudus sendiri yang membersihkan kita, Mengampuni dosa-dosa kita, Sehingga kita dapat, Bersatu dengan Kristus, Semakin dekat dengan Allah, Dan hidup kita pun layak, Di hadapan Allah, Dan tentunya akan mendapat, Panggilan surgawi dari Allah, Dalam Kristus Yesus.